Di era teknologi dan media sosial sekarang ini mengunggah foto bagus seolah menjadi kebutuhan. Terlebih lagi teknologi kamera yang terpasang di smartphone sudah semakin canggih dan mumpuni. Tak heran keinginan berfoto menjadi keharusan bagi hampir setiap kalangan. Inilah yang mendasari pembuatan rumah makan The Koppel menyediakan tempat berfoto dengan desain Eropa khususnya negeri Belanda. Adapun untuk ide pembuatan desain saat ini masih digemari berbagai kalangan. Sedangkan untuk menu masakan akan ditambah dengan masakan khusus Eropa seperti disampaikan pemilik rumah makan The Koppel. Pas kita ngobrol-ngobrol, pengen jelai daripada jelai, dekorasi. Oh iya dekorasinya apa ya katanya Mbak Ani, iya rasanya kosong rumah ini gitu. Ya lebih menariknya. Gimana properti yang ada, yang ada, bukan di rumah ada properti yang seperti ini. Yang tergak Belanda-Belandaan. Ya ada Belanda-Belandaan ini kita bawa ke sini. Yang kita juga menyediakan, disewakan kostum Belanda untuk ibu-ibu yang pengen foto di sini dengan lantar belakang Belanda ini. Harganya Rp20.000 satu kostum, satu set. Itu sudah lengkap sama topinya, sama penuh-penuh. Dari awalnya tuh pengen ada rumah makan yang bisa terjangkau harganya gitu. Kita juga ada muatan lokalnya kan dengan masakan-masakan khas banjar. Karena itu bagaimanapun juga tetap diminati. Mungkin ada penambahan untuk yang akan datang, mungkin kami mencoba. Berdasarkan nama The Koppel ini, mungkin ada makanan-makanan yang mirip. Apa yang khasnya khas Belanda juga, walaupun tidak terlalu yang masih disesuaikan dengan lidah Indonesia. Rumah makan The Koppel yang baru buka sepekan ini beralamat di Jalan Pembangunan Banjarmasin. Pemasarannya hanya melalui media sosial atau dari cerita pengunjung yang pernah datang. Mahyuni Banjar TV